Kabupaten Bandung Barat berhasil mengubah limbah kotoran sapi menjadi pupuk berkualitas. Selain menjaga kesehatan lingkungan, juga menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar. Sebelumnya, limbah kotoran sapi tersebut dibuang langsung ke aliran Sungai Citarum, sehingga menyebabkan pencemaran. Kabupaten Bandung Barat merupakan sentra peternakan sapi terbesar di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Di Lembang terdapat puluhan ribu sapi. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Para peternak membuang langsung kotoran sapi mereka ke aliran Sungai Cikapundung dan Ciburum yang langsung mengalir ke Sungai Citarum. Limbah kotoran sapi mengandung Esterisia coli atau Ecoli yang sangat berbahaya bagi ekosistem di sungai. Selain berbahaya bagi kesehatan, juga membuat air sungai bau dan kotor. Menanggulangi hal tersebut dan sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Infanteri Asep Rahman Taufik, mendorong masyarakat mengubah kotoran sapi menjadi pupuk organik dengan bahan campuran limbah sayuran, buah, dan sisa-sisa makanan rumah tangga. Uniknya warga di Lembang menambahkan air kelapa dan gula merah pada wadah campuran fermentasi buah busuk. Pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman dan sektor 22 saat berkebun dahulu lalu diinovasikan. Kita tahu persis bahwa dari kotoran hewan ini mengandung bakteri, terutama bakteri Ecoli. Ya, bakteri Ecoli ini sangat berbahaya bagi kita manusia, apalagi bagi anak-anak generasi muda kita yang akan datang, yang harus kita selamatkan. Oleh karena itu, saya mengambil langkah tindakan nyata di sini untuk melakukan, mengeliminir agar kotoran hewan tidak mengalir ke sungai dengan cara pengemposan. Sementara itu peneliti dari IPB, Windy Al-Zahra, menilai hal ini baru baginya. Yang diketahuinya untuk membuat pupuk organik biasanya digunakan campuran kimia, tapi ini menggunakan limba rumah tangga yang telah dipermentasi. Kalau di sini memang saya baru lihat, ternyata sampah dari buah dengan proses fermentasi dari mol, pakai gula, pakai air beras, air kelapa, itu bisa jadi starter kita bilang ya. Starter untuk mempercepat proses pengomposan. Nah, itu yang memang starter itu kan macam-macam, bisa dari bakteri, ternyata dibuat sendiri dari limbah, dan itu yang justru menurut saya menarik sekali. Saat ini kendala yang dihadapi dan sektor dua-dua citarum-harum dan warga, yaitu alat dan tempat untuk membuat pupuk tersebut. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Bapenas akan memberikan bantuan berupa dana. Ya, sektor dua-dua ini termasuk salah satu sektor yang memang pergerakannya cukup terasa, cukup banyak itu pergerakannya, terutama untuk di pengolahan limbah tetak ini. Karena kan banyak anak sungai ini dicitarum itu, salah satunya adalah anak sungai yang memang melihat di Kabupaten Manu Barat ini, dan itu tercemari dari kotoran-kotoran sapi yang ada di Kabupaten Manu Barat. Seperti itu, jadi saya sangat pribadi dari kami, dari Bapenas, sangat mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh dan sektor dua-dua, kolonel ASEP. Semoga memang dari kami nanti bisa ada pembiaya yang lebih lanjut untuk pengadaan alat dan pengadaan instalasi untuk kompos ini. Pembuatan pupuk ini sudah berlangsung sebulan lamanya. Dari hasil pengujian sementara, pupuk ini berkualitas baik. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV